Sementara itu pemirsa jelang lebaran Bank Indonesia membuka layanan penukaran uang di lapang merdeka Kota Sukabumi. Penukaran uang digelar untuk melayani kebutuhan masyarakat, terutama uang pecahan kecil saat lebaran nanti. Mereka rela antri berjam-jam untuk dapat menukarkan uang pecahan baru Rp2.000 hingga Rp20.000. Sejak pagi warga Kota Sukabumi sudah memadati pos penukaran uang yang digelar Bank Indonesia di lapang merdeka Kota Sukabumi. Mereka rela mengantri untuk mendapatkan uang baru dengan uang pecahan mulai dari Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000 hingga Rp20.000 untuk keperluan lebaran nanti. Masyarakat yang ingin menukarkan uang baru pun dibatasi sebanyak Rp3,7 juta per orang. Adanya tempat penukaran uang yang baru pertama kali digelar Bank Indonesia di Kota Sukabumi itu disambut antusias oleh warga. Warga pun rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan uang pecahan baru. Sementara itu BIMO, warga lainnya mengaku sangat terbantu dengan adanya penukaran uang yang langsung digelar oleh Bank Indonesia. Ia berharap setiap tahunnya kegiatan tersebut bisa digelar di Kota Sukabumi. Uang saya Rp3.700.000, pecahan Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000.000, Rp2.000.000. Kenapa akan ditukar? Ditukar karena kan kalau misalkan lebaran itu identiknya dengan uang baru ya Pak ya. Jadi ya seperti itu. Pelayanan penukaran uang yang dimulai sejak 21 Mei lalu akan berakhir pada Jumat 24 Mei 2019. Selain menukarkan uang baru, Bank Indonesia pun menerima penukaran uang robek dan lusuh. Budi Setiawan, Bandung TV